Intro Halo, selamat malam semuanya Jumpa lagi dengan saya, Sofian Finansial Malam ini jam 11 malam Kebetulan saya lagi pengen konten Dan ada beberapa hal yang menarik sih Yang pertama adalah soal berita yang saya baca barusan Jadi sebelum tidur, sebelum istirahat Saya biasa baca berita-berita untuk update besok sebenarnya Nah ini yang menarik adalah Bank Sentral Eropa atau ICB Sudah melakukan pemangkasan suku bunga ya Dan ini hal yang menarik Karena pertama kali sejak tahun 2019 Dan ini kan sebenarnya juga Hal yang ditunggu oleh semua investor Dan nanti juga akan diikuti mungkin Ya mungkin ya, ini diikuti juga oleh Amerika Nanti bagaimana Ya semoga dalam waktu dekat Amerika juga Turut mengikuti ICB Dan berita yang kedua adalah soal Kanada Yang tadi pagi juga sudah melakukan pemangkasan suku bunga Nah itu adalah selingan untuk berita Yang cukup penting bagi kita Nah sebenarnya konten yang ingin saya bahas pada malam hari ini Adalah bukan soal berita ini Tapi terkait soal valuation basis Karena beberapa kemarin Ada yang tanya kepada saya Terkait alat analisa apa sih Yang tepat untuk di sektor ini Di sektor itu Saham ini, saham itu Nah ini akan saya coba bahas Di sini ada salah satu tabel Di depan layar teman-teman Ini sebenarnya ada tiga layar Sorry ada tiga tabel Yang pertama ini Lalu yang kedua ini Dan yang ketiga adalah ini ya Nah teman-teman boleh screenshot Boleh juga pakai Sambil belajar juga Alat analisa yang akan digunakan pada emiten X Ini teman-teman bisa pakai Karena ini semua bisa dipelajari oleh semua investor Dan data ini adalah data yang asalnya dari kantor saya Dan ini adalah data sekitar tahun 2013 sampai 2017 Jadi teman-teman kalau melihat target price di sini Ini kan sekitar tahun 2013-an ya 2013, 2014, 2015 Juga ada 2017 Jadi teman-teman jangan salah mengartikan Jadi untuk yang target price sampai rating ini Mungkin ditiadakan terlebih dahulu ya Ingat ini adalah data lama Jadi jangan sampai teman-teman salah ambil kesimpulan Untuk malam ini sebenarnya kita akan bahas Pada di valuation basis aja Jadi ini saya coba untuk zoom aja Kita zoom Kita coba bahas satu persatu Tapi dengan agak kita percepat aja Jadi yang kita bahas sebenarnya dari valuation basis Analisa apa yang tepat untuk misalkan Di GIAA ya Kita menggunakan adjusted EV to EBITAR Lalu ada di bawahnya ada menggunakan PE ratio Yang kemarin juga soal Astra Kita tahu kemarin saya sudah sempat ngonten Terkait Astra menggunakan SOTP valuation Teman-teman bisa simak aja di video saya sebelumnya Lalu ada IMAS Ada Gajah Tunggal Itu menggunakan PE ratio Nah untuk soal PE ini Teman-teman bisa menggunakan PE band sih sebenarnya Jadi PE band itu Teman-teman bisa lihat aja Sekarang sourcenya juga sudah banyak banget Soal PE band Lalu juga ada banks Nah ini ada mulai dari BCA BRI, Mandiri, BNI hingga Bank Bukopin Ini menggunakan DDM ya DDM juga pernah juga saya pernah bahas Dividend Discount Model Lalu juga ada Semen Ada Semen Gersik INTP hingga Semen Batu Raja Menggunakan PE ratio Seperti biasanya Boleh juga menggunakan PE band teman-teman Lalu soal mining and coal ya Nah ini menggunakan DCF UNTR, Adaro, ITM Sampai Bumi itu menggunakan DCF valuation Nah lalu ada jasa marga Itu menggunakan DCF Ini masih zaman konstruksi ya Zaman wika Masih lagi tinggi-tingginya nih Konstruksi-konstruksi nih Tahun-tahun lama Ini menggunakan PE ratio DCF dan sebagainya Lalu ada customer Customer mulai dari Ini customer discretionary ya SMA, MNCN, LPPF Sampai RANC Menggunakan PE ratio Ini juga ada dari LPPF ya Itu menggunakan PEG Atau Price to Earning Growth Jadi PEG ini Seperti pendekatannya Peter Lynch Ini customer staples UNVR hingga Cal B Itu menggunakan PER Nah kita balik ke sini Yang atas ya Ini mungkin ada kamera saya Jadi agak Gak kelihatan nih Ini saya geser terlebih dahulu Ini sepertinya gak kelihatan Jadi saya langsung bahas aja INDF ini menggunakan SOTP Karena konglomerasi ya Yang kita bahas kemarin Lalu ECBB PER TSPC juga menggunakan PER Roti PER ya Lalu Soal Industrial Estates Kija sampai LPCK Itu menggunakan Discount to NAV ya Discount to NAV Ini seperti mirip dengan Price to Book Value sih Atau BBV Lalu untuk INCO Antam TINS Menggunakan DCF Valuation Oil and Gas Pegas ACRA, Medco, WINS Ini ada PER SOTP DCF Lalu juga Plantation Menggunakan PER Poultry juga PER Dan Property ini Menggunakan Discount to NAV Seperti layaknya BBV Untuk Steel Crush ya DCF Valuation Nah ini Telco macem-macem nih Ada EV to EBITDA Ada PER ya Lalu untuk Transportation Ini zaman taksi dulu nih Sekarang 1 rupiah ya teman-teman Ini PEG Dan ASA Pair Ini saya coba Zoom out terlebih dahulu ya teman-teman Nah ini sebenarnya untuk Tabel yang pertama Kita belum selesai sampai sini Kita masuk ke tabel kedua Karena di beberapa Tabel ini ada beberapa Perbedaan sebenarnya Nanti teman-teman bisa Cek aja Nah seperti Ini gambar kedua Saya zoom lagi Nah kalau kita melihat Diperbankan tadi menggunakan DDM Untuk yang slide kedua Diperbankan ini menggunakan Gordon Group Model ya GGM Ini mungkin belum saya bahas di konten Mungkin next time aja Tapi ini adalah untuk percepat Atau teman-teman juga bisa googling aja Soal Gordon Group Model ini seperti apa Jadi teman-teman bisa belajar Untuk semen tadi hampir sama ya Menggunakan PER Ada DCF Lalu juga Hal yang lain Lagi sebenarnya saya juga pengen share Terkait Telco ini juga masih EV2 EBITDA Mungkin kita langsung ke slide ketiga aja Nah slide ketiga ini Kita melihat di Telco Telco ini juga bisa menggunakan DCF valuation ya Jadi teman-teman bisa Belajar juga Disini memang ada beberapa perbedaan sih Jadi menyesuaikan dari karakteristik Perhitungan-perhitungan Analis Kadang-kadang ada yang suka menggunakan DCF Ada yang suka menggunakan EV2 EBITDA Macem-macem Tapi yang jelas Semakin komprehensif perhitungan itu Teman-teman bisa lebih Mantap ya Lebih yakin dengan Penilaian EBITDA itu Atau bisa Lebih conviction lah Nah ini Teman-teman kembali Bisa screenshot aja Baik itu aja sih Konten malam ini Cukup singkat Jadi teman-teman bisa screenshot Boleh juga Dibagikan ke teman-teman Buat belajar Data ini sebenarnya Data yang umum Kembali saya ingatkan Bahwa ini merupakan data lama ya Seperti target-target price ini Jadi jangan sampai teman-teman Salah kaprah Atau salah interpretasi Yang kita pelajari di malam ini Kontennya adalah Soal pendekatan valuasinya Menggunakan Metode apa Ya Kembali Ini disclaimer Teman-teman juga Sebelum memutuskan Atau melakukan penilaian Satu emiten Wajib dikaji terlebih dahulu Itu aja dari saya Semoga Bermanfaat Jangan lupa subscribe Like and share Thank you teman-teman Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton